selamat menikmati selamat menikmati oke kita langsung saja ke slide-nya jadi saya share screen kembali oke ya jadi bagaimana Anda atau kita menghasilkan uang sebagai IB yang seperti tadi saya bilang saya sendiri sebagai bisnis development manager developer market memang tugasnya menghandle para IB dan mungkin para teman-teman yang belum tahu IB itu apa intinya IB itu singkatannya dari introducing broker introducing broker itu tugasnya simple aja bisa dibilang itu istilah lainnya adalah marketing affiliate adalah kita berafiliasi atau bermitra dengan broker kita membantu broker mencari nasabah dan sebagai jasanya karena kita membantu mencari nasabah buat si broker maka kita mendapatkan komisi nah uniknya dari bisnis IB adalah dia bisa dibilang tanpa modal ya kalau kita melakukan trading kita kan butuh modal dan modal itu ada risiko loss atau hilang nah kalau IB ini bisa dibilang tanpa risiko modal sama sekali karena memang gak ada modalnya di awal paling cuma internet sama telepon doang seperti itu jadi kita bisa dapat penghasilan dan penghasilannya bisa dibilang penghasilan pasif juga ya pasif income karena dari satu nasabah kalau dia transaksinya sering dan banyak ya maka dari satu orang aja kita bisa dapatkan komisi IB atau rebate IB nya setiap bulannya setiap bulan bisa dapat terus makanya bisa dibilang sebagai pasif income juga begitu ya untuk bisnis IB itu seperti apa gambarannya seperti itu oke makanya gambarnya disini ada gambar orang duduk-duduk ya sambil minum sambil bersiul-siul atau bernyanyi uangnya mengalir ya ada mesin uang terus uangnya jatuh bertumpuk-tumpuk tambah-tambah banyak itu maksudnya ya jadi mesin uang penghasilan pasif income dari bisnis IB seperti itu oke kita bisa lanjut kembali nah disini ada grafik ada yang pernah tahu ini grafik apa mungkin yang belajar statistik pernah lihat boleh ditulis silahkan kalau tahu ini gambar grafik apa ya betul ada yang udah tahu ya ini grafik yang kalau di istilah statistik itu namanya grafik kurva normal atau kurva bell bell curve jadi bentuknya memang seperti bell lonceng dan kurva normal ini menunjukkan distribusi kecenderungan bahwa banyak data itu munculnya di area tengah jadi yang area tengah ini dia banyak frekuensinya atau banyak terjadi sering terjadi maksudnya sehingga kurva nya tinggi itu maksudnya kalau yang pinggir-pinggir titik-titik ekstrim itu jarang terjadi karena jarang terjadi jadi kurva nya rendah jumlah trader atau jumlah orang yang peristiwanya terjadi ya atau ini disebutnya kalau di sumbu X yang ini ini lot transaksi dan jumlah trader nah datanya berapa menurut secara historis yang sudah terjadi banyak broker banyak industri forex ya di berbagai broker biasanya setiap trader ya setiap trader itu transaksinya itu 0-15 slot itu ada hanya 10% dari populasi trader di suatu broker itu nah yang lebih besar dari 20 lot ini per bulan ya jadi kurang dari 15 lot itu biasanya hanya 10% dari populasi trader yang lebih dari 20 lot per bulan itu 10% juga dari populasi tradernya di suatu broker nah yang 80% atau mayoritas itu orang itu transaksinya 15 lot sampai 20 lot per bulan biasanya begitu ya tentu saja tergantung modal juga sebenarnya tapi rata-rata kalau kita cari datanya itu kebanyakan orang yang 15 sampai 20 lot per bulan akumulasi ya per bulan ini akumulasi ya jadi cukup banyak ya bisa dibilang cukup besar sih apalagi kalau scalper ini sangat-sangat mungkin terjadi kalau teman-teman swing trader atau position trading ya ini sulit ya jadi modalnya gede banget sekali oke langsung banyak lot tapi kalau scalper ini sangat-sangat masuk akal bisa 15 sampai 20 lot atau lebih dari 20 lot per bulan nah tadi kan topiknya adalah gimana sih ID atau kita bisa menghasilkan uang gimana sih kita bisa punya mesin uang yang uangnya tadi mengeludung jatuh ke bawah dan menumpuk semakin banyak nah di full return sendiri rebate atau komisi ID-nya itu standarnya itu 3 lot tapi teman-teman yang mengikuti webinar ini berkesempatan kalau daftar sebagai ID bisa langsung daftar jadi 6 lot 6 dolar per lot maksud saya nah kita ambil contoh ID mendapatkan rebate 6 dolar per lot ini komisi ketika dia dapat masabah atau dapat klien yang daftar melalui si ID terus si klien itu trading transaksi nah misalnya si tradingnya 1 lot maka setiap kali dia open dan close kita dapat 6 dolar karena kita sebagai ID-nya begitu nah contohnya kita disetting bahwa saat ini kita rebate-nya 6 dolar per lot dan kita sudah memiliki nasabah atau trader di jaringan kita itu 40 orang 40 orang trader terus penghasilan kita berapa gitu simple saja jadi 6 dolar ini kan per lot terus kali 40 trader 40 orang trader dari yang ini jumlah yang kita rekrut kali 15 lot kita anggap aja dari kurva normal tadi 15 sampai 20 lot per bulan kita pilih yang 15 lot saja tidak usah terlalu optimis ya kita yang konservatif saja 6 x 40 x 15 nah berarti itu 3.600 per bulan jadi bayangkan kalau kita memiliki 40 orang trader yang aktif trading dengan 15 lot per bulan kita bisa mendapatkan 3.000 dolar lebih setiap bulan itu berarti kalau kali kurus sekarang 15.000 anggap aja ya berarti kan 15.000 aja udah berapa 45 ya 45 juta gitu kalau 15.000 sekarang kan 14.600an kalau tidak salah jadi sangat-sangat besar sekali potensi penghasilan dari IB memang betul bahwa mungkin tidak semua trader yang kita rekrut menghasilkan 15 lot per bulan makanya kita perlu mencari trader sebanyak mungkin dan perlu diingat ini sesatu orang trader itu yang aktif trading kita rekrut satu orang trader yang aktif trading bulan depan kan dia masih trading lagi bulan depannya dia masih trading lagi jadi kerjanya sekali dapatnya berkali-kali dan bulan kedua kan kita gak diem aja kita kan nyari orang baru lagi jadi bulan depan bisa jadi makin menambah misalnya bulan ini kita dapat 3.600 bulan depan bisa menambah lagi karena kita menambah trader baru nasabah baru seperti itu itulah passive income jadi kerja satu kali dapatnya lama itu passive income seperti itu oke saya rasa cukup jelas ya jadi ini potensi rebate atau komisi dari IB ini sangat-sangat besar makanya tidak heran banyak IB itu penghasilannya memang puluhan juta per bulan atau minimum di atas 5 juta itu cukup banyak saya temui IB-IB yang penghasilannya di atas 5 juta bahkan bisa puluhan juta per bulan begitu nah tapi perlu diketahui juga sebagai IB sendiri kita ini punya beberapa bisnis model atau jenis bisnisnya IB memang modelnya kita intinya marketing affiliate tapi untuk mendukung marketingnya kita itu ada beberapa strategi atau beberapa jenis-jenis model bisnis yang bisa kita jalankan nah kita bahas satu-satu ya apa saja sih jenis-jenis bisnis IB yang bisa kita coba kembangkan sebagai introducing broker yang paling simpel adalah edukator atau trainer yang mengedukasi karena IB ini mengajak orang trading di suatu broker trading forex mungkin banyak orang yang masih belum tahu forex itu apa trading itu apa cara pakai MT4 itu gimana cara analisanya bagaimana nah itu fungsi dari kita sebagai edukator jadi kita bisa sebagai IB dan sebagai keunikan kita atau positioning kita di masar berbanding IB lain kita bisa memposisikan diri sebagai edukator dia mengajari analisa mengajari training system tertentu atau yang basic-basic cara buka akun cara pakai yang keempat seperti itu juga penting terutama bagi klien-klien yang masih pemula di dunia trading forex yang kedua ini juga sangat-sangat menarik menjadi fund manager atau pengelola dana fund manager sendiri jadi di full return market teman-teman bisa pengelola dana ini simpelnya gini padahal ada yang awam ya pengelola dana adalah kita yang trading nah klien-klien yang kita kan jadi nasabah nah nasabahnya itu jadi investornya jadi mereka menitipkan istilahnya menitipkan dana kita yang trading tapi menitipkannya di full return market ini sudah didukung oleh sistem copy pip copy trade yang transparan dan terbuka sehingga dana investor dengan dananya kita si IB atau si fund manager itu tidak tidak taring tercampur ya ketika di withdraw hanya bisa dilakukan oleh si investornya ketika investor withdraw ya hanya bisa ke rekening investor jadi aman bagi sisi investor aman dan juga untuk penghitungan bagi hasilnya juga dilakukan secara otomatis melalui sistem copy pip atau bisa juga melalui sistem multi account manager hampir sama intinya itu kita jadi fund manager sekaligus sebagai IB kalau kita mengambil bisnis model yang ini kita dapat dua keuntungan yang pertama dari rebate IB nya atau komisi IB yang kedua dari bagi hasil fund manager nya nah di full return sendiri paling menarik adalah bagi hasilnya bisa sampai 50-50 50% 50% jadi beberapa broker tidak boleh sampai segitu besar tapi di full return bisa 50-50 itu sangat menarik dari sisi kita sebagai IB yang juga bisa trading yang juga bisa mencari nasabah mencari investor sangat-sangat bagus begitu oke yang selanjutnya signal provider nah kalau signal provider ini simpelnya adalah kalau edukator itu mengajarkan biasanya trading system one manager itu kita sebagai trader nya si investor atau si nasabahnya kita terima beres cuma kena bagi hasil nah kalau signal provider ini kita memberi rekomendasi buy atau sell silahkan buy USD CAD TP nya disini SL nya disini kayak gitu buy limit atau sell limit seperti itu teman-teman bisa ada yang orang yang menggratiskan signal nya ada yang berbayar ada yang campuran ada yang versi gratis ada yang versi berbayar itu silahkan ada yang juga IB yang sangat-sangat berhasil menggunakan signal provider karena saya teman-teman juga tahu ya dari teman-teman Nusantara itu salah satu yang menjual signal provider dan dia IB yang besar juga seperti itu network marketer ini juga ada ada yang memakai model IB sebagai network marketer biasanya ini yang pakai sistem robot atau trading otomatis atau EA expert advisor jadi robotnya itu dibuat seperti sistem MLM bahasa Indonesia network marketer itu semacam MLM jadi dia robotnya itu disetting supaya bisa tradingnya di akun under IB-nya si IB jadi IB-nya jadi IB seorang itu daftar IB terus dia si nasabahnya harus antara dia beli robot atau gratis itu bebas suka-suka si IB tapi biasanya berbayar beli robotnya nah robotnya itu harus under IB gitu si link referralnya si IB jadi dapat dua dari jualan robotnya antara dijual apa disewa itu juga bebas biasanya disewa sih terus dapat juga dari rebate komisi IB itu juga sangat-sangat bagus apalagi sampai dibikin sistem downline ya seperti MLM itu juga menarik yang kelima ini ini caranya cukup standar ya jadi kita ya mengajak orang jadi IB lagi gitu tanpa harus membuat sistem MLM maksudnya ini yang lebih standar sebenarnya MLM juga mengajak sub-IB tapi itu sangat-sangat tersistem bahkan ada sistem bagi hasilnya atau rewardnya tapi kalau gak mau terlalu ribet seperti MLM ya simpelnya kita merekrut IB baru atau sub-IB orang lain yang daftar bawahnya kita dan orang lain itu menjadi IB juga itu juga bisa dilakukan ya intinya ini lebih simpel dari MLM ya nah yang keenam kita bisa benar-benar membidik orang yang high network klien jadi orang yang memang punya modal besar dananya besar dan dia memang ada ketertarikan dengan dunia trading antara dia sebagai tradernya atau dia sebagai investor di copy-pip atau di MAM tertentu saya ingatkan kembali jadi biasanya yang high network ini yang saya tahu karena sudah cukup lama di dunia forex biasanya high network ini gak ngerti trading biasanya jadi dia usianya mungkin sudah 40 tahun ke atas lebih dia gak capek lah kalau belajar trading dari nol belajar komputer belajar metatrader ribet biasanya dia cuma terima beres jadi memang paling cocok ini sebenarnya kalau dia jadi investor dan kita sebagai fund manager yang pertama tapi kalau kita mau jadi fund manager kan berarti kita harus tradingnya profit konsisten kan supaya dapat bagi hasil dan kliennya tidak kecewa nah sebenarnya kita gak wajib gak wajib kita jadi trader gitu sebenarnya gak wajib karena di fullerton market itu ada namanya copy-pip atau layanan copy-trade dimana kita tinggal mengarahkan si high network client ini untuk silakan bapak pilih copy-pip yang ini pak itu selesai kita mungkin kalau gak enak cuma ngasih pilihan cuma satu kita kasih tiga pilihan bapak silakan mau tiga-tiganya diambil apakah mau 30% modal 30% modal sama 40% atau mau gimana silakan kalau dianya nanya baru kita ajarin caranya gini-gini settingannya gini atau kalau mau dia terima beres yaudah kita urusin semuanya jadi buka akun buka email dan macam-macam itu juga saya pernah membantu yang seperti itu itu sangat-sangat bisa kita lakukan jadi kalau kita di MLM atau di edukator atau antara poin satu dua tiga empat itu kita lebih mencari orang sebanyak mungkin nah kalau nomor lima sama nomor enam kita mungkin nyari orangnya gak terlalu banyak tapi benar-benar dipilih jadi oh ini potensinya besar dia kalau deposit sama transaksi lotnya bisa besar nomor enam kalau nomor lima oh ini orang kalau dia jadi IB dia bisa dapat banyak nasabah misalnya dia pembicara atau dia seorang analis trading yang bagus atau dia berpengalaman di saham misalnya bisa ajak ke korek itu juga sangat-sangat potensi jadi kalau nomor satu dua tiga dan empat itu lebih ke quantity kalau nomor lima dan enam itu lebih ke quality kita benar-benar ngebidik orangnya siapa potensinya besar apa enggak nah teman-teman silakan bisa dipilih cocoknya yang mana bisnis model dari sistem IB-nya bisnis IB-nya seperti itu ya ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas silakan boleh langsung ditanyakan via chat ya boleh langsung di chatting aja nanti saya akan ruang ke waktu untuk menjawab apa yang diperlukan seorang IB sih sebenarnya tadi kan udah ada bisnis-bisnis model IB-nya terus sebenarnya apa sih yang diperlukan seorang IB ya kita kan memang cari nasabah terus kita butuh apa aja sih sebagai IB untuk mendapatkan nasabah nah dari full return market sendiri untuk memenuhi kebutuhan IB mendapatkan nasabah ada banyak produk-produk pendukung yang pertama ada pelayanan Facebook Live dari full return market Facebook Live ini artinya trading sinyal dan analisa dari tim analis full return education and research biasanya itu akan di-sharekan di Facebook secara berkala untuk yang di Indonesia ada namanya Pak Frankie Frankie biasa mengadakan threat lift atau threat call kalau saya namanya threat call itu setiap minggu seingat saya hari Kemis kalau nggak salah atau selasa teman-teman bisa ikuti di Facebook dari full return market itu bisa di-infokan ke teman-teman nasabah under ID-nya bahwa ada layanan sinyal dari sinyal gratis dari Facebook Live ini terus ada layanan multi account manager yang tadi phone manager kalau teman-teman mau jadi phone manager dan tidak ingin ingin bahwa transaksinya lebih private tidak bisa dilihat orang secara publik pilihlah multi account manager jadi hanya orang-orang tertentu yang jadi investor kita maksudnya nggak dibuka publik siapapun yang mau follow silahkan follow nggak bisa kalau multi account manager harus di-approve dulu oleh si manajernya oh ya ini saya on-kan dia investor saya konekkan ke akun saya ini saya matikan itu bisa di-control penuh oleh si manager mem-nya dan si investornya mam juga si investor tidak bisa melihat transaksi kita si mam hanya terima beres terima bertumbuhan saldonya dia bertambah atau berkurang jadi untuk strategi privasi lebih menarik sebenarnya dibanding copy trade gitu ya nah ini untuk yang copy trade kalau kita nggak mau ribet dia approve satu-satu dibuka platform multi account managernya di-setting sendiri ya sama kita nah kita kalau mau lebih simple pakailah copy pip kalau copy pip yang nyeting-nyeting itu si followernya sendiri dia mau pakai load sizingnya seperti apa resikonya seperti apa itu dia sendiri yang setting kita tinggal trading aja nggak usah ngurusin si investor itu kalau copy pip coba ada segi plus minusnya ya dari copy pip ini lebih simple sebagai manager lebih simple tapi dari segi privacy transaksi open posisi stop loss TP-nya mungkin bisa terbuka di publik karena memang bisa dilihat di portfolio di trading statement ada di website bisa dibuka trading statement seperti itu tapi yang closing posisi kalau open tidak ketahuan open posisi tidak ketahuan yang sudah close saja terus yang MT4 jadi tentu saja untuk trading di forex kita butuh platform trading nah fullerton market sendiri sampai saat ini masih pakai MT4 nanti ke depannya mungkin tahun depan sudah launching yang MT5 MetaTrader 5 nanti yang di MetaTrader 5 juga bisa trading instrumen yang lebih banyak ada saham CFD terus ada cryptocurrency nya juga nanti lebih banyak pokoknya pilihannya lebih banyak dari segi instrumen lebih lengkap di MT4 MT5 sorry seperti itu ya dan yang paling bagus juga teman-teman sebagai IP ataupun sebagai trader saya sarankan teman-teman install aplikasi P-Profit kenapa? karena disini ada info tentang jadwal-jadwal event webinar atau seminar atau workshop dan yang menarik juga ada sinyal juga ada sinyal secara berkala yang bisa dicek di P-Profit sinyal trading rekomendasi buy sell SL dan PP itu ada di aplikasi P-Profit dengan untuk deposit dan withdrawal-nya juga mudah dengan menggunakan aplikasi P-Profit dibanding menggunakan website terutama withdrawal-nya jauh lebih mudah di aplikasi lebih simple formulirnya lebih simple jadi silahkan bisa di install sama melihat jadwal acara webinar workshop training itu juga lebih enak kalau di aplikasi kalau di website kan agak-agak tersembunyi gitu loh websitenya kan banyak kalau di aplikasi lebih simple di kompak dan untuk marketing ya tentu saja sekarang ini kan era digital apalagi di era apa namanya COVID-19 ini kita agak tidak bisa melakukan kegiatan offline yang terlalu banyak orang padahal kan untuk marketing kita butuh banyak orang kalau bisa bikin seminar langsung 100 orang enak banget biayanya kecil langsung dapat banyak gitu kan mungkin sekarang gak bisa jadi enak dimulai dibatasi sekarang memang sudah sangat-sangat penting bagi kita untuk memahami digital marketing atau marketing menggunakan internet teman-teman tahu ini apa namanya silahkan boleh ditulis diketik di chattingnya ini namanya apa-apa apa-apa saya yakin teman-teman banyak yang tahu mungkin atau mungkin dulu pernah pakai sekarang gak pakai sudah bosan jadi ini Instagram betul ada yang tahu ini Facebook jadi Twitter ini Youtube Whatsapp dan ini LinkedIn LinkedIn ini biasanya untuk profesional atau buat jajah karir kalau Facebook buat status-status Instagram lebih ke foto Twitter biasanya lebih ke berita sama politik kalau saya lihat Twitter terus kalau Youtube ini konten jadi teman-teman yang sebagai edukator biasanya masuknya ke Youtube edukator nah kita harus paham dan mengoptimalkan channel-channel digital ini untuk mencarik masa karena dari masa atau dari leads itu berpotensi menjadi nasabah kalau jadi nasabah mereka transaksi kita akan dapat komisi atau rebate kita sebagai ID tapi terlepas dari sosial media tersebut jadi kan kalau kita pakai sosial media untuk marketing kan kita butuh konten apakah artikel apakah edukasi untuk di-sharekan untuk di-posting di sosial media sehingga orang tertarik orang bertanya atau orang daftar akhirnya daftar jadi nasabah dan akhirnya dia transaksi trading tapi kalau kita mungkin bingung saya nggak bisa bikin konten saya nggak jago nulis atau saya nggak ngerti bikin video misalnya mau bikin video live facebook live atau youtube atau it live nggak bisa ada waktu misalnya atau memang nggak ngerti caranya belum ngerti nah teman-teman gampang teman-teman bisa pakai layanan pipbox pipbox marketing tool dari Fullerton Market ketika teman-teman mendaftar jadi IB teman-teman buka login di Fullerton Swipe atau kabinet trader nama lainnya ya nggak sesahari-harinya kabinet atau personal di situ ada pipbox langsung bisa dipakai bagi seorang IB itu semua gratis bisa dipakai di dalam pipbox itu ada artikel ada banner ada video yang bisa di-share jadi konten-konten artikelnya konten-konten video itu sudah dibuat oleh tim Fullerton Market teman-teman IB tinggal share aja apakah di Facebook di WhatsApp di Instagram atau di Twitter di WordPress juga bisa kalau punya website nanti otomatis akan ketika ada user atau pembaca atau penontonnya mengklik nanti ketika dia klik itu baca artikelnya atau nonton videonya terus kemudian suatu hari dia daftar Fullerton Market suatu hari ya jadi nggak harus di hari yang sama suatu hari dia daftar Fullerton Market dia otomatis jadi under ID-nya kita dia jadi nasabahnya kita karena ketika link itu di klik akan menyimpan si cookies cookiesnya akan tersimpan di browsernya di Chrome-nya atau Mozilla Firefox-nya dia sehingga kalau dia daftar Fullerton otomatis under ID-nya kita tanpa dia sadari gitu ya itu kalau mau pakai strategi marketing digital marketing pipox ya jadi kita benar-benar sebar ke banyak orang gitu itu tadi ya ada artikel ini contoh artikel-artikelnya apa itu copy trading terus gimana risk management semua ada artikel-artikel edukasi ada yang bahasa Inggris ada yang bahasa Indonesia jadi banyak ya kalau mau yang bahasa Inggris bisa yang bahasa Indonesia juga ada masuk banner-banner juga banner-banner edukasi tentang forex trading investing atau personal finance juga ada kalau video sendiri biasanya lebih ke video motivasi atau video personal development motivasi diri pengembangan diri dari Pak Mario Singh ya Mario Singh sendiri memang pembicara global di bidang finansial tapi dia juga sering menjadi motivator juga secara general ya gak harus orang trader yang mendengarkan begitu nah selain tip box bagi IB soluter market juga memberikan layanan training contohnya IB masterclass ini ya sekarang ya IB masterclass seri 5 kemarin-kemarin ada masterclass 4 masterclass 3 masterclass 2 masterclass 1 setiap IB masterclass memberikan topik yang berbeda-beda intinya adalah bagaimana seorang IB bisa mencapai sukses menghasilkan ribuan dolar per bulan dari komisi ribet IB itu yang pertama kemarin itu tentang kunci pengembangan diri gimana kita menjadi orang sukses yang kedua kemarin tentang full return market itu apa sih keunggulannya apa sih perusahaan apa yang kedua terus yang ketiga itu tentang website full return market atau full return swipe yang keempat kemarin tentang industri forex secara umum ya waktu itu saya yang bawakan apa itu leverage apa itu regulasi regulasi ada apa aja itu kemarin sudah di di masterclass 4 sekarang yang kelima gimana sih kita sebagai IB menghasilkan uang strateginya apa saja dan yang paling menarik juga teman-teman jangan lewatkan ini terbuka buat umum boleh IB boleh trader atau siapapun itu ikuti up bootcamp unless potensial digital bootcamp biasanya ini dilakukan secara offline bootcamp itu kan pelatihan offline ada pengembangan diri keberanian semangat setting goal semacam itu nah karena sekarang masih covid maka semuanya diajarkan melalui webinar zoom dan sebagai bentuk apresiasi kepada orang-orang yang berani take action dan mau sukses maka up bootcamp ini biasanya berbayar berapa ratus dolar dua ratus apa tiga ratusan dolar gitu nah ini digratiskan selama masih digital selama di masa covid ini gitu ya karena kita tahu di masa covid ini banyak yang kena PHK atau gajinya berkurang seperti itu kan jadi untuk mendukung itu juga up bootcamp digratiskan yang digital ini teman-teman setiap ini udah yang kemarin udah dua kali seingat saya nanti bulan ini di akhir bulan ada yang ketiga setiap sesi juga akan berbeda-beda ya bulan satu bulan dua bulan tiga akan berbeda-beda sampai berapa pertemuan ikuti aja ikuti aja terus karena sangat-sangat menarik ya untuk pengembangan diri jadi ini secara umum ya teman-teman upload camp ini bagaimana kita jadi orang sukses secara umum bukan tentang IB bukan tentang trading bukan tentang forex tapi ini beneran umum jadi silahkan undang sebanyak mungkin teman-teman dari bidang apapun gak ngerti trading pun gak masalah undang aja gak masalah karena ini umum tentang kita mencapai goal menjadi orang sukses menjadi orang yang semangat seperti itu pembicaranya ada Mario Singh sendiri dan biasanya ada Jettoh juga dia juga pembicara terkenal dari Singapura begitu ya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan boleh langsung chatting ya nanti saya bisa langsung bahas kita langsung nah formula sukses dari full return market sendiri itu ini pernah saya jelaskan kalau gak salah di IB Masterclass 1 tapi saya jelaskan ulang dengan singkat saja ya jadi semua formula kesuksesan kita untuk mencapai goal atau impian atau result ya itu dimulai dari mindset kita harus punya mindset yang benar mindset yang besar bahwa apa yang saya raih ini bisa dan layak saya dapatkan nah dari result ini terus dari mindset ini kita mulai setting tujuan tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang atau menengah nah dari setiap tujuan itu kita merancang strategi dari strategi kita rancang planningnya planning itu lebih detail dari strategi lalu kita latihan atau berulang nyoba lagi nyoba lagi nyoba lagi karena biasanya sekali nyoba belum tentu berhasil jadi kita berlalu latihan atau rehearsal terus baru rehearsal dan action ini jadi satu ya dengan berulang-ulang itu akhirnya kita menjadi semakin mahir semakin jago dan akhirnya bisa mendapatkan apa yang kita impikan simpelnya saya kasih contoh simpel aja barangkali ada yang awam tentang trading saya kasih simpel aja contohnya saya resultnya ya contohnya saya mau mahir bahasa inggris baik tertulis maupun listening maupun speaking contohnya ini resultnya kita mau nah mindsetnya adalah saya melihat banyak teman-teman saya mahir bahasa inggris saya lihat bahwa bahasa inggris ini sekarang menjadi hal yang sangat penting di dunia kerja atau dunia bisnis nah karena banyak orang berhasil teman saya juga bisa saya juga bisa teman-teman saya seperti itu nah terus berarti goalnya apa goalnya saya harus bisa melancar bahasa inggris dengan pede ya baik speaking listening itu hampir sama dengan result cuma goal mungkin lebih spesifik apakah dalam waktu 3 bulan apakah dalam waktu setahun saya harus mencapai hal tersebut kalau result kan biasanya cuma gambaran aja tapi kalau goal dia harus spesifik bahkan ada jangka waktunya seperti itu nah kalau strategi nah strateginya apa kan saya mau belajar bahasa inggris gimana pertama mungkin saya ambil timbel atau les bahasa inggris yang kedua berarti saya harus latihan apa aja berarti saya harus membiasakan misalnya misalnya saya mau nonton film bahasa inggris tanpa subtitle tanpa teks terus saya harus cering juga meluangkan waktu untuk mendengarkan musik bahasa inggris dan berusaha mendengarkan liriknya seperti apa itu contoh strategi kedua terus saya harus membuat english day dengan orang di rumah atau orang di kantor harus berbahasa inggris ketika ngobrol dalam suatu hari yang ditentukan bersama itu contohnya itu strategi nah plannya plan itu penjabaran dari strategi tadi secara lebih detail misalnya tadi saya mau les bahasa inggris plannya gimana saya lesnya di bimbel apa di kursus apa namanya yang harganya berapa yang jam malam buat orang kantoran atau yang jam biasa yang di hari kerja atau yang weekend atau yang gimana terus yang sesuai budgetnya budget saya berapa mau yang 3 bulan 6 bulan apa setahun atau berapa lapa itu plan jadi lebih detail terus tadi saya mau nonton film berbahasa inggris tanpa teks nonton filmnya setiap hari apa berapa jam dalam seminggu mau berapa film yang ditonton buat latihan sama musiknya musiknya juga mendengarkan lagunya mau dalam seminggu mau berapa kali mau hari apa saja mau dari jam berapa sampai jam berapa saya latihan seperti itu itu planning jadi lebih detail nah ketika kita menjalankan itu misalnya kita mencoba mendengarkan lirik bahasa inggris tanpa teks benar-benar sampai bisa dengar nah itu kita rehearsal kan kita coba kita action kita tes pasti pertama-tama banyak keteterannya ini apa sih tadi itu rehearsal sampai akhirnya kita ngintim-ngintim coba dulu saya google ini liriknya dimana sih oh iya benar kereta yang diomongi sama dengan yang ditulis nah itu rehearsal jadi pertama pasti sebanyak jatuh bangunnya ya gak langsung gago gitu ya memang seperti itu ya jadi maksudnya plan strategi goal mindset itu seperti itu terusnya kita ulang-ulang aja sampai lah akhirnya tercapai apa yang kita mau kita jago bahasa inggris listening speaking dan writing ini contoh contoh simpel ya dalam dunia trading juga sama dalam dunia bisnis IB juga sama intinya formula sukses itu seperti ini mau bidangnya apapun seperti itu ya yang mencerahkan bisa diterapkan bahwa ini harus kita miliki semuanya gak bisa kita langsung loncat ke plan tanpa mindset yang benar gak bisa kita punya plan tapi kita gak pernah latihan baru gagal sekali dua kali kita menyerah gak bakal tercapai tujuannya kita harus serius-serius berkali-kali berapa kali gak tahu tergantung yang menjelas kita harus pantau menyerah coba terus sampai lama-lama jago begitu tadi ada berbagai tools-tools yang disediakan oleh Fullerton Market untuk mendukung IB nah teman-teman produk-produk dari Fullerton Market yang ada Signal Trading Facebook Live ada MAM ada CopyPip ada aplikasi P-Profit itu teman-teman semua terapkan di formula sukses tadi teman-teman harus melakukan ini berulang-ulang maksudnya rehearsal kan pengulangan teman-teman harus menjelaskan berulang-ulang bahwa di Fullerton Market ada namanya CopyPip ini bagus karena ini ini teman-teman ada namanya Facebook Live teman-teman trader bisa melakukan Facebook Live itu harus berulang-ulang karena mungkin ketika kita memberitahu calon nasabah kita satu kali dia kebetulan lagi sibuk dia enggak enggak sempat mempelajari CopyPip-nya misalnya atau enggak sempat mempelajari trading itu apa jadi kita harus perlu mengulangi 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 berkali-kali apakah posting di IG di Facebook atau kita capri dia berkali-kali secara rutin bukan berarti setiap hari sehingga seminggu sekali atau dua minggu sekali atau sebulan sekali kalau orang yang sudah kita kenal seperti itu nah strategi marketingnya itu planning masuk ke bagian planning ya kita sekarang memakai banyak sosial media kita planning saya mau marketingnya ini pakai apa saja apakah IG dan Facebook apakah LinkedIn juga WhatsApp aja terus di IG dan Facebook saya posting apaan di WhatsApp saya mau chattingnya gimana kalau di YouTube saya mau bikin video tentang apa itu harus ada planning yang jelas kontennya apa kalau ngambil dari pip box mau artikel yang mana apakah saya mau ngambil pip box setiap hari atau seminggu sekali atau gimana saya mau postingnya jam berapa ada jam-jam sepi ada jam-jam rame seperti itu saya postingnya ke grup apa kalau Facebook kan ada grup WhatsApp juga ada grup seperti itu atau hashtagnya pakai apa hashtag juga strategi marketing sama ini ini juga sangat-sangat penting ini lebih ke gambaran besar dari plan plan kan sangat-sangat mendetail kalau gambaran besarnya ada di training-training upload camp membantu kita merancang strategi mindset dan merancang strategi kita sama training-training IG Masterclass ini jadi semuanya disediakan peloton market teman-teman IG semua bisa memanfaatkan untuk mencapai target dari bisnis IB-nya komisi jutaan dolar jutaan rupiah sampai puluhan juta rupiah per bulan nah kunci sukses bisnis IB itu juga ada lagi selain tadi formula sukses itu umum nah kalau kunci sukses bisnis IB secara spesifik itu kami menyebutnya Q Q kuadrat Q ada dua di atasnya artinya apa sih key yang pertama itu adalah quantity tadi sempat saya singgung di awal quantity artinya adalah kita akan sukses kalau kita memiliki jumlah leads atau prospek calon nasabah yang banyak semakin banyak jumlah leads atau prospek atau calon nasabah makin makin besar potensi kita untuk mendapatkan nasabah makin besar potensi kita mendapatkan rebate komisi IB kalau tidak ada leads ya tidak ada bisnis tidak ada yang jadi nasabah ya tidak dapat penghasilan jadi pertama fokus kita bisa mendapatkan kuantiti sebanyak mungkin ini dari mana dari sosial media tadi teman-teman teman-teman bisa posting di facebook di instagram link in bikin video di youtube rutin rutin dan kalau perlu teman-teman bikin ads-nya diiklankan nggak bisa nanti dapat leads-nya banyak harus belajar copywriting juga gimana bikin konten yang menarik yang memancing orang daftar memancing orang nonton juga harus dipelajari key yang kedua adalah quality kalau tadi quantity mencari leads sebanyak mungkin kalau key yang kedua adalah kualitas jadi ada leads yang tidak berkualitas ada leads yang berkualitas leads itu calon nasabah leads yang tidak berkualitas artinya mungkin dia cuma salah ngeklik atau ngekliknya gara-gara iseng luar dia cuma penasaran belajar-belajar dikit baca-baca dikit males seolah-olah ribet mundur dia itu leads yang tidak berkualitas kalau leads berkualitas dia memang tertarik dengan dia tertarik untuk mengembangkan penghasilan dia dia tertarik dengan dunia keuangan dia pengen penghasilan tambahan dia pengen bisnis sambingan itu leads-leads yang berkualitas tinggal bagaimana kita mengolahnya kita meng-follow up mereka daftar jadi trader atau daftar jadi investor atau juga daftar jadi sub-IB lalu berkembang bersama di full return market gitu ya dan yang paling penting juga kita harus sebagai IB kita juga harus bisa beda dari IB yang lain kita perlu diingat bahwa IB ini memang keunggulannya bisnisnya tanpa modal sehingga tanpa risiko cuma karena dia tanpa modal tanpa risiko maka munculan lah banyak IB lain dengan begitu mudahnya tinggal daftar doang gampang kan nah makanya kita harus membuat positioning kita ini harus berbeda dari IB lain ya contohnya kita memberikan edukasi yang unik atau kita memberikan sinyal trading yang bagus atau yang rutin atau yang winning rate-nya besar contohnya atau kita bikin konten video yang sering dari basic sampai advance itu kita lengkap juga bisa bagus nah kalau fenomena di Indonesia salah satunya yang saya amati itu ada IB yang bagi-bagi cashback rebate kalau saya pribadi kurang begitu setuju karena cashback rebate itu tidak berbeda dengan IB lain karena ketika satu orang membedakan cashback rebate IB lain juga bisa melakukan hal yang sama nanti jadi dia cuma perang harga istilahnya akhirnya semuanya tidak ada yang untung untungnya kan menipis kalau bikin cashback ya boleh-boleh aja kita lakukan hal tersebut tapi saya sendiri tidak begitu menyarankan jadinya hasilannya malah berkurang plastis dan itu mudah ditiru juga oleh orang lain gampang banget ditiru nah jadi kita harus bertanya dengan pada diri kita sendiri saya sebagai IB kualitas dan nilai tambah apa sih yang bisa saya tawarkan pada nasabah pada prospek bisa renungkan ketika mau mengembangkan bisnis IB nya saya mau bedanya di bidang apa saya mau memberi apa yang bermanfaat bagi nasabah sehingga itu bisa menarik mereka sehingga mereka loyal ke saya bukan ke IB lain pertama biasanya yang penting bagi nasabah itu adalah yang diminta nasabah kepada IB nya adalah pertama support yang baik IB nya mudah dihubungi pertama kemudian kalau ada pertanyaan ada kesulitan ada kendala atau ada keluhan dia bisa kontak ke IB karena biasanya bagi trader IB adalah penjebatan antara company atau broker ke trader jadi IB itu di tengah kalau si trader mau kontak broker mungkin dia takut ribet lah harus pakai bahasa inggris lah itu ribet kan nah si IB sebagai penengah karena IB cenderung lebih dekat ke broker dibanding si trader maka biasanya juga responsi broker lebih cepat ke IB daripada ke trader responnya juga lebih cepat apalagi ada BDM kayak saya tentu responnya lebih VIP dibanding mau broker chatting ke trader biasa akan berbeda IB sama trader akan berbeda kualitas pelayanan dari brokernya beda yang kedua yang tadi seperti dijelaskan juga teman-teman IB bisa memberikan layanan phone management sebagai copy trade copy pip atau mom account dan perlu diingat bahwa kita sebagai IB tidak harus master copy-nya mom-managernya kita sendiri tidak harus bisa saja kita mengenal seorang teman yang trader jago kita ngajak dia jadi phone manager dia minat ayo dong phone manager juga di dollar town kita yang cari investornya sebagai underage kita jadi kita dapat ribet si trader itu yang lebih jago itu yang jago itu dia dapat bagi hasil profisiery ribetnya kita dapat dia dapat bagi hasil atau dia mau jadi IB juga antara IB-nya kita misalnya dia juga dapat ribet juga gitu ya enggak harus kita yang trading sendiri ya enggak wajib karena banyak IB memang tidak trading banyak IB juga gitu penghasilannya jauh lebih besar dari komisi daripada tradingnya dia trading cuma iseng doang biar nyambung sama teman-teman tradernya dia nasabahnya dia yang C layanan edukasi atau seminar atau webinar atau training ya betul jadi edukator yang tadi ya jadi kita juga bisa menjadi edukator baik trading system atau minimal banget itu ini wajib ya teman-teman harus bisa mendampingi calon nasabah membuka akun calon nasabah berverifikasi dokumen buka akun MT4 sel MT4 cara buy sell salah satu tugas IB itu bisa mengedukasi hal-hal tersebut meskipun memang dari filter market sendiri ada training-trainingnya secara berkala biasanya dari broker memang ada juga cuman kan biasanya si nasabah butuh cepat ya atau butuh orang yang bisa ditanya-tanya responnya cepat yang dijelasin ini gak ngerti langsung tanya langsung dijelasin lagi seperti itu itulah pentingnya IB posisi IB jadi edukasi gak harus tentang trading sistem ya gak harus ya jadi yang basic-basic juga penting bagi nasabah-nasabah yang pemula itu juga penting yang keempat ada sinyal trading buy atau sell kalau fund manager tadi dia terima beres tinggal bagi hasil aja kalau buy atau sell atau sinyal trading berarti eksekusinya tetap di tangan si nasabah nasabahnya kita silah mau follow atau enggak mau difilter lagi mau dipilih lagi silahkan yang penting saya udah memberi rekomunasi buy sell ada sellnya ada tp-nya atau yang paling menarik juga teman-teman bisa memberikan layanan trading otomatis buat teman-teman yang ngerti coding expert advisor teman-teman silahkan bisa membuka layanan saya bisa membuatkan ee contohnya kita buat ee sendiri kita sewakan kita jual jadi mereka pakainya harus di akun full return market dana konsultant marketnya harus antara IP-nya kita itu juga bisa ada juga yang melakukan hal hal yang ini seperti itu yang terakhir yang tadi saya jelaskan juga bisa memberikan cashback rebate saya sendiri tidak begitu menyerankan karena ini gampang ditiru orang kalau orang bikin ee kan enggak gampang niru kalau kita bikin edukasi trading system enggak gampang ditiru orang cara menjelaskan beda-beda ada orang yang ngerti trading tapi mungkin enggak bisa ngajarin ada yang dikutu ada yang ngajarinnya sama cuma orang lebih seneng belajar dari orang ini dibanding orang itu karena cara ngomongnya beda tapi kalau cashback itu gampang banget ditirunya saya sendiri enggak gitu suka dan terakhir juga memberikan konten original yang meningkatkan personal branding ini biasanya youtube yang paling bagus kalau teman-teman bisa bikin youtube atau vlog itu bagus banget personal branding banyak orang akan tahu bahwa ada namanya trading ada namanya forex bahwa anda ngerti banyak tentang hal tersebut itu juga sangat bagus untuk teman-teman ID nanti dari personal branding ini bisa melarang back kemana-mana antara mau tentang EA boleh bisa tentang training tentang sinyal account manager semuanya bisa dengan personal branding semua bisa berdikembangkan poin-poin yang atas ini semua bisa jalan nah itu tadi hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai ID untuk mendapatkan suksesan tapi apa sih ada juga hal-hal yang perlu kita hindari sebagai ID supaya kita tidak jatuh supaya bisnisnya kita survive tan lama jangan sampai bisnis ID kita cuma sebentar hilang karena dari Fullerton Market sendiri selalu mengarahkan para ID-nya untuk berbisnis jangga panjang bukan jangga pending apa sih yang perlu kita hindari sebagai ID ini cukup sering terjadi bahwa ID memprioritaskan ribet yang besar ribet yang banyak dibanding memenuhi kebutuhan nasabahnya kebutuhan trader ini tidak boleh jadi prioritas dari ID adalah memperhatikan atau memenuhi kebutuhan nasabahnya atau si tradernya atau investornya dibanding menghasilkan ribet yang besar kan adalah beberapa cerita ID yang dia apa namanya mengemburkan masa terus trading bareng misalnya apakah copy trade atau apa terus lotnya dihajar gede banget lotnya dia dapat ribet banyak tapi yang lain MC kan kapok nasabahnya kapok mau trading sama si ID itu lagi kan males banget dia dengan dapat komisi banyak si investornya yang modalnya habiskan ngapain gitu kan gitu nah itu kan jaga pendek banget apakah nanti ketika dia cari buka akun baru si ID tadi buka akun baru copy trade misalnya mesti cari nasabah karena orang-orang masih mau ikut ya bisa aja masih ada yang ikut sih yang baru denger namanya dia tapi lama-lama kan mulut ke mulut juga cember kan ceritanya jadi itu bisnisnya gak pendek gak bisa jangan pandang dan Fulton Market sendiri tidak setuju bisnis IB-IB yang seperti itu Fulton Market ingin mendapatkan IB-IB yang berbisnis jangka panjang karena Fulton Market kan itu pure STP non-dealing best jadi memang penghasilannya diperolehnya dari komisi dan spread transaksi makanya Fulton Market cari nasabah-nasabah trader-trader IB-IB yang overbisnis jangka panjang seperti itu perancang strategi yang tadi ada sukses formula formula sukses dari mindset goals terus ada strategi planning pengulangan action result teman-teman silakan bisa meluangkan waktunya untuk perancang strategi berpikir saya bisanya apa apakah saya bisa ke manager apakah saya bisa marketing apakah saya bisa bikin MLM atau bikin EA atau gimana terus dikembangkan gimana caranya biar dapat nasabah banyak atau gimana caranya biar dapat nasabah bermodal besar high network client silakan bisa dipikirkan dan kalau sudah jadi IB di Fulton juga bisa menghubungi saya atau rekan saya bisnis development manager untuk berdiskusi bersama brainstorming bersama juga bisa nah yang perlu dijawab teman-teman dalam merancang strategi itu pertama tadi kan ada beberapa bisnis model IB ada edukator room manager ada content creator EA dan macam-macam itu teman-teman silakan tutuskan jenis bisnis IB apa sih yang mau fokus mau difokuskan oleh teman-teman dan apa alasannya apakah karena saya jago ngomong saya pintar merancang trading system saya suka ngotak-kotik trading system atau saya suka bertemu banyak teman ya berarti silakan bikin MLM boleh lah seperti itu ya misalnya begitu nah terus apakah itu sesuai dengan kekuatan diri teman-teman dalam dunia bisnis saya mau bikin EA misalnya tapi saya sendiri gak ngerti bahasa programan dan saya males belajar nah mungkin kan kalau saya jangan EA kalau gitu maksudnya jadi sesuaikan dengan kekuatan diri teman-teman masing-masing kalau teman-teman sukanya bikin konten silakan bisa pilih youtube misalnya kalau teman-teman suka bikin tulisan silakan bikin artikel posting di sosmed begitu ya jadi sesuaikan dengan kekuatan diri teman-teman masing-masing yang support bisnisnya terus yang ketiga adalah berapa jumlah nasabah aktif yang teman-teman inginkan dalam 3 bulan ke depan nah jadi sebagai IP kan sebagai bisnis bisnis itu harus punya goal yang jelas minimal 3 bulan ke depan teman-teman pengen punya nasabahnya berapa orang dan mungkin depositnya juga berapa USD dalam sebulannya jadi dalam 3 bulan punya berapa orang sebulan dan berapa deposit USD per bulannya terus targetnya siapa apakah pemula apakah trader apakah trader forex apakah trader saham atau trader forex di broker lain atau bagaimana apa alasannya teman-teman harus menggali kenapa memilih itu kenapa bukan yang lainnya jadi ini silakan teman-teman 1 sampai 4 dipikirkan ditulis dijawab dan diisikan di formulir ini lalu boleh silakan di screenshot atau di foto dulu layarnya nanti bisnis development manager saya dan teman-teman rekan saya Pak Yadi juga akan menghubungi kembali dan bisa berdiskusi bersama meraih 4 poin mewujudkan 4 poin dari planning teman-teman IB semua kalau bagi teman-teman yang sudah jadi IB tapi mungkin di webinar ini ada yang belum jadi IB silakan bisa daftar dulu sebagai IB di Fullerton Market websitenya fullertonindo.com ya nanti saya saya ketik ya ini bagi yang sudah jadi IB ya kalau yang belum jadi IB silakan teman-teman bisa saya ketik ya sebentar ya bagi yang belum silakan buka website fullertonindo.com nanti daftar buka akut IB disana atau kalau mau lebih simple buka ini aja ya bitline bisnis afiliasi FX ini link telegram teman-teman disitu juga bisa tanya jawab banyak disini disitu ada saya dan juga rekan bisnis development manager AWD yang siap membantu menjawab pertanyaan teman-teman baik tentang pembukaan akun tentang pertanyaan-pertanyaan lainnya deposit withdrawal dan macam-macam itu bisa seperti itu oke ada yang mau ditanyakan sejauh ini silakan bisa di screenshot ya atau saya kopas aja ya saya share di chatting oh sebentar ada pertanyaannya ini sebentar saya kopas dulu kirimkan jawaban 4 pertanyaan di formulir ini sebentar ya saya ketik dulu terus kalau mau daftar buka akut mau jadi IB mana tadi chatting oke sekarang kita bahas pertanyaan ya ada dari Pak Girardus kalau bikin konten tentang edukasi trading menurut saya prospek gak dapat nasabah konten tentang edukasi trading nah itu kembali ke pertanyaan yang tadi ya ini masih sharing kan ya masih screen share ya teman-teman ya bisa lihat slide-nya ya kalau gak bisa tolong di infokan ke saya mana tadi pertanyaannya ya oh ini konten edukasi itu sangat penting terutama untuk ini ya kalau kalau teman-teman IB mentargetkan mereka yang masih pemula dalam dunia trading atau dunia forex konten edukasi itu sangat sangat penting karena banyak banyak banget loh banyak banget orang itu gak ngerti trading gak ngerti forex gak ngerti saham itu banyak Indonesia masih sangat-sangat banyak yang awam gak ngerti apa-apa nah itu sangat-sangat bisa digarap dan itu peluangnya sangat besar karena nanti seiring berjalannya waktu orang-orang yang ngerti tentang investasi orang-orang yang ngerti tentang trading itu akan pertama banyak dalam beberapa tahun ke depan karena apalagi sekarang ada youtube ada instagram mana-mana edukasi-edukasi itu sangat-sangat mudah dilakukan ke anak-anak muda milenial itu lewat youtube lewat iki gitu ya kalau facebook mungkin bagi mereka udah pada bosen sih tapi mereka aktifnya di youtube sama instagram itu sangat-sangat penting ya nah kalau targetnya kita adalah trader-trader berpengalaman yang mungkin masih jatuh bangun trading systemnya belum ketemu masih belum profit konsisten berarti kita edukasinya harus lebih advance edukasi kita lebih ke trading system atau psikologi atau money management jadi beda ya ketika kita bikin konten edukasi itu dibedakan ini konten edukasi buat pemula atau ini konten edukasi untuk yang berpengalaman itu harus dibedakan karena nanti beda dan kalau yang konten edukasi buat pemula yang nonton trader berpengalaman trader berpengalaman pasti bosen dia gak mau nonton pasti ditutup tuh video tapi kalau dia pemula dia akan nontonin cara buka akun cara pakai meta trader dia akan nonton kebalikannya kalau kita tiba-tiba jelasin indikator ini indikator itu trendline yang pemula tutup videonya dia gak ngerti apa-apa dia pusing kok ribet ya malah mikir kayak gitu nanti kalau yang buat pemula kita harus buat edukasinya seolah-olah mudah seolah-olah nantinya sih ribet nantinya pertama harus bikin mudah dulu jadi begitu ya jadi buat miradius ya cukup jelas ya jawaban saya ya kira-kira begitu jadi konten edukasi itu tergantung target marketnya kita siapa kalau mau bergarap dua-duanya ya boleh mau pemula sama yang berpengalaman cuma edukasinya dibedakan ya dari judulnya juga harus jelas jadi judulnya ini yang buat pemula ini yang buat berpengalaman dari judul artikel atau judul videonya oke ada pertanyaan lain kalau tidak ada silakan ya teman-teman bisa cek di chattingnya itu sudah saya ketikan link untuk mengisi planning ya membahas planningnya untuk part pertanyaan ini silakan di-submit di formulirnya nanti kita bisa diskusi bersama dengan bisnis development managernya kalau yang belum daftar IB silakan juga bisa join di telegram ya bit.ly .ly bisnis afiliasi fx b besar a besar fx nya besar seperti itu oke kalau tidak ada terima kasih atas waktunya teman-teman semua ya senang bisa berbagi bersama semuanya semoga teman-teman bisa sukses di bisnis IB ini bersama Pulau Market ya selamat menikmati